Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari-hari ketemu lagi dengan Kak Iwan disini Dan juga ada siapa? Lutfi Ya benar sekali di acara kesayangan adik-adik Yaitu apalagi kalau bukan kisah hari ini Selalu ceria berahlak melihat Nah Kak Iwan hari ini ya adik-adik Seperti biasa sama Lutfi Mau mengasih sebuah cerita Tapi sebenarnya bukan Lutfi nya Kak Iwan yang mengasih cerita Oh iya iya Eh Lutfi jangan nyamber aja dong Sapa adik-adik dulu Oh iya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar nih Wah teman-teman mudah-mudahan Dalam keadaan sehat walafiat ya Iya kalau misalnya lagi sakit gimana? Oh iya 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 Nah kalau teman-teman di rumah lagi ada yang sakit Korang enak badan Lutfi sama Kak Iwan Doain nih mudah-mudahan lekas sembuh Dan semua penyakitnya hilang gitu ya Iya kita doakan semuanya Mudah-mudahan lekas sembuh ya kalau yang sedang sakit Oh iya 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 Kak Eh Lutfi Eh iya Kak Kemarin Kak Iwan ada cerita tentang sakit juga kan? Eh oh iya iya Kak Waktu itu ada si siapa yang namanya ya? Eh nanti Kak Iwan mau cerita tentang seorang anak yang juga waktu itu sakit Ini kali ini cerita dia lagi nih Oh iya iya Kak Oh tapi Kak Waktu itu si siapa sih namanya ya? Lutfi lupa Dia sakit gara-gara main bola ya Kak ya? Bukan main bola Enggak bukan Dia main bola tapi bukan gara-gara main bola Eh jadi Kak? Ah Lutfi lupa Masa kan baru berapa Berapa hari yang lalu ya ceritanya? Eh iya ya Lutfi kok lupa ya? Nah dia main bola tapi dia gak kekurangan cairan Dia kurang minum Oh iya iya Kak ya Habis itu dia dehidrasi ya Kak ya Iya Nah jadi adik-adik di rumah Kalau misalnya sekarang nih Dengan cuaca yang Mungkin di tempat kalian lebih Sekarang lagi cuacanya sedang panas ya Jadi kalau sedang panas Matahari sangat terik sekali Adik-adik jangan lupa Harus sering banyak minum air putih ya Supaya tidak kekurangan cairan Seperti teman kita yang kemarin itu Ah iya iya Kak ya Berarti kita harus sering banyak minum air putih ya Kak ya Iya Yaudah adik-adik Kak Iwan mau cerita Tapi sebelum Kak Iwan cerita Adik-adik duduk yang rapi dulu Seperti biasa yuk Lutfi ntar lagi duduk ya Iya iya Kak Nah adik-adik duduk yang rapi Yuk jangan terlalu dekat ke layar televisi Agak mundur dikit Sudah? Nah kalau sudah siap Kak Iwan mau cerita Begini ceritanya Nah adik-adik Ingat gak berapa hari yang lalu Ada seorang anak bernama Amin Amin itu Kemarin bermain bola bersama dengan temannya Didi Jadi kemarin dia bermain bola Di sebuah lapangan Jadi di lapangan tersebut hanya mereka berdua yang bermain Jadi cuaca pada saat itu sangat panas sekali ya Udaranya panas Kemudian matahari sangat terik sekali Dan pada saat itu Amin disuruh ibunya bawa minuman Botol minuman Tapi dia gak mau Akhirnya dia dehidrasi Kemudian dia bawa ke dokter sama ayahnya Ya Tapi dia tidak apa-apa Maksudnya tidak dikasih obat macam-macam Dia tidak disuntik Tapi hanya disuruh istirahat dan banyak air minum Nah hari ini Aminnya tidak sekolah Dia di rumah Pada saat di rumah Dia ngerasa bosan Karena kenapa? Karena dia tidak sekolah dan dia tidak tahu mau ngapain-ngapain nih Mau main? Eh juga dia bingung Mau main apa? Pusing dia ya Aduh Di rumah Bosan ah Ngapain ya? Mau main game? Ah bosan itu-itu aja gamenya Ibu mana ya tadi ya? Ibu Ah Ngapain sih? Itu jam berapa? Masih jam sembilan Ayah juga masih lama pulang ini Mana ya ibu ya? Ibu Wah ibu lagi masak gitu ya? Ibu Sebentar Sini dong Ada apa Amin? Ibu Ini Amin bosan di rumah bu Gak enak ya sakit ya bu ya? Oh iya iya Yang namanya orang sakit pasti bosan di rumah Apalagi kalau misalnya Biasanya kamu sekolah Banyak temen Di sekolah kamu bermain-main Dan belajar Ini di rumah Kamu gak ngapa-ngapain Ya sudah Sebentar ya Nanti ibu Ke kamar kamu Kamu ke kamar saja Ah ibu Amin Bosan buat di kamar Amin disini aja ya bu ya Nemorin ibu masak Hei ngapain nanti Kamu disini juga bosan Ntar aja deh Ibu selesai masak Nanti ibu ke kamar Ya Ya udah deh ibu Aku ke kamar dulu Kemudian adik-adik Pada saat itu Amin masuk ke dalam kamarnya Dia mencari Kegiatan di kamarnya Apa ya kira-kira yang bakal dilakukan ya? Aduh Ngapain sih? Ah Aku baca buku saja deh Buku cerita ya Ada berapa bukunya Yang belum dibaca ya Tapi kayaknya udah baca semua deh Oh liat nih Ini Ah Gak enak Bosan udah Baca Mana ya Oh ini deh Wah Ini juga Ah ini udah bosan juga Udah pernah Berapa kalinya aku baca ya Ah Udah deh gak mau ya Bosan Ah ngapain sih di rumah Mendingan aku sekolah Kan Aku juga masih bisa belajar Eh Tapi Aku kan masih lemas Kan gak bisa sekolah Yaudah deh Aku nunggu ibu aja Nah kemudian adik-adik Pada saat itu Amin Merasa sangat kesel Karena dia betul-betul Bosan ya Dia mau baca buku cerita Eh Semua buku cerita sudah dibacanya Dia mau main game Dia juga pusing Karena dia juga Bingung kan Semua permainan juga udah pernah dimainin ya Dan tak berapa lama Ibunya masuk ke dalam kamarnya Amin Kamu gak pahain ya Ibu Aku bosan bu Di rumah terus Lagian Gara-gara kemarin sih ya bu ya Aku gak dengerin ibu Aku harusnya kan Pergi main bola Bawa botol minuman ya bu ya Eh Iya nak Makanya Kan Kamu tidak lihat di luar tadi Udaranya sangat panas Ya Cuacanya nih Tuh mataharinya Hih Panas sekali Ibu juga kalau tidak ada Kegiatan di luar Tidak mau keluar Ibu Kita jalan-jalan aja ya bu Hah Jalan-jalan Kan kamu harusnya istirahat Nah kemudian Tau berapa lama Terdengar ada Suara yang memanggil mereka Duk-duk-duk-duk Assalamualaikum Eh Ibu Eh ada yang datang ibu Itu suara siapa ya bu ya Hah Siapa ya Yaudah ntar Ibu keluar dulu ya Iya-iya bu Tuk-tuk-tuk-tuk Eh Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Tuk-tuk Wah Didi Sama teman-temannya Yaudah masuk-masuk Masuk Nah ternyata adik-adik Yang datang adalah Didi dan teman-temannya Mereka Sepulang sekolah Rupanya langsung Menuju ke rumah Amin Untuk menjenguk si Amin Yaudah Adik-adik kira-kira Cerita selanjutnya seperti apa Penasaran Yaudah adik-adik Jangan kemana-mana Tetap disini keinginan Kemudian setelah pesan-pesan berikut ini Tetap di kisah hari ini Selalu ceria Berhala kemulia Nah adik-adik Kita mau lagi dengan Kak Iwan disini Di kisah hari ini Selalu ceria Berhala kemulia Adik-adik tadi Ceritanya seperti apa Sebelumnya Yaudah Kalau misalnya adik-adik Yang baru saja nonton nih Baru saja ngelihat Kisah hari ini Seperti apa Cerita sebelumnya Kak Iwan mau kasih tau nih Tadi ada seorang anak Bernama Amin Amin itu Kalau misalnya adik-adik Lihat ya Nonton ceritanya Beberapa episode yang lalu Amin kemarin kan Main bola ya Main bola dengan temannya Yang bernama Didi Saat itu Amin mengalami Gejala Dehidrasi Jadi dia kekurangan cairan Dia kemudian Dibawa ke dokter oleh ayahnya Dan dia akhirnya beristirahat di rumah Nah hari itu Amin tidak Berangkat ke sekolah Kenapa? Karena dia harus istirahat di rumah Pada saat di rumah Dia ngerasa sangat bosan Dia gak tahu mau ngelakuin apapun ya Dia tidur Bangun Dia pergi ke dapur Menjempan ibunya Kemudian Balik lagi ke kamar Kemudian Begitu terusnya Dia bosan ya Akhirnya dia Bilang sama ibunya Dia pingin Ngobrol-ngobrol nih sama ibunya Di dalam kamar Untuk menghabiskan Waktu Di hari itu Tapi Pada saat ibunya masuk ke dalam kamar Eh Tak berapa lama Mereka mendengarkan ada Ada suara yang memanggil mereka Ternyata Yang memanggil tersebut adalah Temannya Amin Yaitu Didi Dan teman-teman sekolahnya Yang datang mencenguk Amin Kira-kira Cerita saluran ini seperti apa? Yaudah Adik-adik Yuk Dengar cerita Kak Iban selanjutnya Nah Tak berapa lama Setelah Didi masuk ke dalam rumah Ibunya Amin Langsung masuk ke dalam kamar Untuk memanggil Amin Amin Eh Sini-sini Tuh lihat siapa yang datang Eh Siapa sih Bu Orang lagi Sakit-sakit gini Ada yang datang Eh Gak boleh gitu Tuh lihat dulu siapa Teman-teman sekolah kamu yang datang Ada Didi dan teman-temannya Eh Eh Didi ya Bu ya Eh Wah mana-mana Wah Eh teman-teman apa kabar Wah senang sekali Amin Kalian pada datang Iya Iya Kamu sudah Sudah sembuh Amin Wah Dibilang sembuh Gimana ya Namanya juga Baru kemarin sakit Tapi Ya agak mendingan sih Iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Nih Eh Eh Kalian duduk dulu dong Masa dari tadi gak disuluh duduk Wah Terima kasih Amin Amin Tadi kan Di sekolah Kami Punya Punya ini Punya apa namanya Permainan yang baru Eh Permainan apa Eh Aku kasih tau dong Ya sudah Besok aja Eh Sekarang dong Kan aku penasaran Aku kan mau main-main juga Sama kalian besok Iya Tapi Itu Permainannya Sudah dikumpul di sekolah Eh Permainan kok dikumpul di sekolah Iya Enggak sih Bukan permainan sebenarnya Tapi Itu ada pelajaran Yang kayak main-main gitu Oh Apa itu ya Kok Aku gak tau Itu sih Itu Yang lipat-lipat kertas itu Eh Apa sih itu ya Eh Origami Oh itu Wah seru sekali ya Wah nanti Aku juga mau belajar deh Eh Eh Teringatnya Kekolah tadi itu Yang Paling bagus buat siapa Siapa ya Aku lupa Pokoknya tadi Semua baru pada belajar Jadi Aku rasa gak ada yang bagus Jelat-jelat semua hasilnya Iya kan teman-teman Iya Tadi Aku juga buat Aku juga bingung Aku mau buat Sesuatu Eh Kok jadinya Bentuk yang lain Aku jadinya Malu sendiri Iya Iya Aku juga tadi Buat seperti itu Wah senang sekali ya Aduh Teman-teman Jadi tadi Kalau aku Masuk sekolah Pasti aku Ikut beli Lipat-lipat kertas juga ya Wah senang ya Tapi Gara-gara kemarin nih Aku gak sekolah Iya kan Gara-gara Aku gak bawa minuman ya Ya Didi ya Iya Kamu Eh Teringatnya Kamu kemarin Disuntik gak Dikasih obat apa Kamu sakit apa sih Iya Teman-teman Aku kan kemarin Ke dokter tuh Sama ayahku Rupanya Aku terkena Gejala dehidrasi Jadi Aku tidak dikasih obat Apapun Kata dokter Aku cuma disuruh Banyak istirahat Dan banyak minum air putih Sama makan Sayur-sayuran Dan buah-buahan Yang banyak mengandung Air Oh Begitu ya Oh Iya Teringatnya kemarin Panas ya Kita aja Berdua main bola aja Cuman berapa menit Udah kecapean Iya Aku nyesel deh Kalau gitu Eh Kalian Kemarin tadi Dari sekolah Langsung kemarin ya Iya Aku sudah bilang Sama teman-teman yang lain Menjemput kamu Termasuk sama Pak Guru Oh iya Pak Guru bilang apa Oh iya Aku hampir lupa Tadi Pak Guru juga kirim salam Sama kamu Kata Pak Guru Semoga kamu lekas sembuh ya Oh iya Waalaikumsalam Wah Amin Mudah-mudahan lekas sembuh Biar bisa sekolah lagi Iya kan Iya amin Tadi Pak Guru juga bilang Kalau kita menjenguk orang sakit Itu termasuk Bagian dari sunnah nabi juga Hah Sunnah nabi Iya Tadi Pak Guru bilang gitu Jadi Pada saat itu Pak Guru bilang Kalau kita menjemuk Kita juga akan Mendapatkan pahala Oh gitu ya Wah Eh teman-teman Sekali lagi aku mau ngucapi terima kasih ya Kalian udah datang kemari Jauh-jauh Padahal rumah aku kan jauh nih Kalian masih sempat-sempetin datang kemari Menjemuk aku Iya tidak apa-apa Kamu kan teman baik aku Iya kan teman-teman ya Iya Tadi Kami semua pada kecarian Wah mana ya amin ya Rupanya Tadi Didi cerita Katanya kemarin kalian main bola Iya kan Terus kecapean Kamu Apa namanya Wajah kamu kemarin pucat Ke kemerahan Terus bawa ke dokter ya Sama ayah kamu Makanya Rupanya Kamu Dehidrasi Iya Makanya Aku akhirnya Enggak boleh pergi sekolah hari ini Kata dokter harus istirahat dulu Ayah sama Ibuku juga bilang Suruh istirahat Yaudah deh Aku Ngucapi terima kasih sekali lagi ya Dari tadi aku ngucapi terima kasih terus Iya gak apa-apa Nah Adik-adik ternyata Pada saat itu Didi dan teman-temannya datang menjenguk Dari sekolah langsung ya Ke rumah Amin Dan mereka membawa Buah-buahan Untuk Amin Kira-kira adik-adik Kisah selanjutnya seperti apa Pengasaran Yaudah Jangan kemana-mana Kembali setelah pesan-pesan berikut ini Tetap disini Di kisah hari ini Selalu ceria Berahlak mulia Nah adik-adik ketemu lagi dengan Kak Iwan disini Di kisah hari ini Selalu ceria Berahlak mulia Nah adik-adik Tadi Kak Iwan udah cerita sebelumnya ya Seperti apa Tadi ada seorang anak bernama Amin Amin tadi Sedang sakit ya Jadi dia tidak ke sekolah Dan pada saat dia di rumah Dia di jenguk oleh Teman-teman sekolahnya Yaitu Didi dan teman-temannya Pada saat itu Didi datang Membawa bingkisan ya Membawa buah-buahan Untuk Amin Dan tak berapa lama Dan tak berapa lama Mereka pun pulang Ngapain kamu Amin Sudah sembuh kamu nak Eh Ayah Iya-iya Alhamdulillah Udah agak Enakan nih Badannya juga Sudah Tadi sama Ibu juga udah dikasih ini Dikasih banyak air putih Terus tadi Eh Iya-iya Tadi teman-teman Amin datang ya Oh ya Si apa Si Didi ya Eh Iya-iya Bukan cuma Didi Tadi Rame ya Datang satu sekolah Hah Satu sekolah Ya betul Enggak ya Satu kelas maksudnya Itu juga tadi Enggak satu kelas ya Tadi cuma ada berapa orang ya Mungkin perwakilan aja ya Kak ya Iya-iya Kalau misalnya tadi Rame Mereka duduk dimana Eh Terus Didi bilang apa tadi Eh Iya-iya Tadi mereka datang Terus Mereka Cerita tentang Pelajaran di sekolah Wah seru sekali ya Tadi kalau misalnya Amin sekolah Pastikan Enak ya Terus ada Ada pelajaran baru tadi ya Ada apa Melipat-lipat kertas itu ya Origami gitu Oh Gitu Iya Nanti kan kamu juga bisa belajar Eh Terus Cerita apa lagi kalian Eh Iya-iya Mereka Ternyata Teman-teman yang baik ya Selain mereka tadi datang Mereka juga tadi bawa itu ya Buah-buahan Untuk Untuk Amin Habis itu Mereka juga tadi Menghibur Amin Katanya supaya Amin Tengah sembuh Gitu ya Hmm Bagus sekali ya Ya sudah Sekarang kamu Istirat aja dulu ya Eh Ya Entah dulu ya Ya Tadi ya Kata Didi Kalau menjenggu orang sakit itu Termasuk Termasuk Ini ya ya Sunnah Nabi ya Iya Emang Didi bilang Seperti itu ya Iya-iya Tadi Didi bilang gitu Kata Pak Guru Seperti itu Wah Nah ternyata Nabi Muhammad itu Baik sekali ya Iya Nah Nabi kita Muhammad S.A.W. Itu selalu Berbuat baik Dan memberikan kebaikan Bagi umatnya Ya Jadi Ada Hadis yang menyebutkan Tentang Hak seorang Muslim Terhadap Muslim yang lain Ya Di antaranya itu Menjawab salam Kemudian Memenuhi undangan Kemendoakan yang bersihin Juga memberikan nasihat Apabila Diminta Dan juga menjenggu orang sakit Dan Juga menghantarkan jenazah Oh Begitu ya Banyak sekali ya Enggak kok Tapi Kalau kamu Melakukan semuanya nih Pasti Saudara kita Sesama Muslim Akan senang Contohnya kamu tadi Kamu tadi Dijenggu sama teman kamu Kamu senang kan Iya ya Aku senang ya Tapi kalau Kita berbuat Kebalikannya Pasti Gitu juga ya Iya Kalau misalnya nih Kamu Kamu Berkunjung Ke rumahnya Didi Misalnya Didi sakit Pasti Dia juga Dia akan senang Oh Iya ya Ternyata Nabi kita Memang Baik ya Iya Nah Jadi sekarang Kamu Sudah tahu ya Sebenarnya Jadi apa yang dimaksud Oleh Pak guru tadi Jadi Menjenggu orang sakit itu Termasuk Sunnah yang nabi Iya ya Aku jadi pengen Tahu lebih banyak Tentang Cerita nabi Muhammad Oh Yaudah Nanti kita baca Sama-sama ya Buku ceritanya Ayah punya itu Dalang Ya udah ya Aku sekarang Istirahat dulu ya 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 Sudah Kamu sudah makan tadi Sudah ya Ya nadeh Aku ke kamar dulu ya Nah Adik-adik ternyata Pada saat itu Amin Bercerita Tentang Kedatangan tadi Didi Dan teman-temannya Kepada ayahnya Dan Amin juga Bercerita mengenai Salah satu sunnah nabi Yaitu Menjenggu orang sakit Nah adik-adik Tadi begitu ceritanya Ya Lufinya Eh Iya ya kak ya Wah ternyata Didi sama teman-temannya Baik ya kak ya Iya Jadi Didi Dan teman-teman sekolahnya Tadi Menyempatkan diri Pulang dari sekolah Langsung menuju ke rumah Amin Untuk menjenguknya Ah gitu ya kak ya Eh kak Kalau gitu Aku kepengen sakit deh Kok kepengen sakit Eh Iya kak Biar dibawa Buah-buahan Hei Namanya manusia Yang mana ada yang kepengen sakit Kamu mau sakit Tadi betulan Eh hei Enggak kak Enggak Enggak Eh kak Tadi Ludviy mau cerita Cerita apa? Iya kak Tadi Ludviy juga Waktu jalan Jalan di depan sana Ludviy tadi Ketabrak Hah? Ludviy ketabrak apa? Iya kak Abis ketabrak Terus Ludviy digigit Emang Ludviy Ditabrak kok digigit? Emang ditabrak siapa? Eh iya Ludviy ditabrak semut kak Hei Semut kok nabrak? Iya kak Kaki Ludviy ditabrak semut Abis itu digigit kaki Ludviy Nah udah Lucu anda aja Ludviy nih Iya kak Eh kak Iwan mau ngasih hadiah? Hei Iya Bukan kak Iwan ngasih hadiah Kak Iwan Kak Iwan apa bukan ya? Kak Iwan aja Yaudah Tapi sebelum kak Iwan ngasih hadiah Yuk Adik-adik jawab dulu pertanyaan dari kak Iwan ya Nah Pertanyaannya Ya sudah siap? Pertanyaannya adalah Apa tadi bingkisan Yang dibawa oleh Didi dan teman-temannya Pada saat menjenguk Amin Oke Sekali lagi Pertanyaannya adalah Apa bingkisan yang dibawa oleh Didi dan teman-temannya tadi Pada saat menjenguk Amin Sudah Nah kalau sudah Adik-adik bisa langsung jawab pertanyaannya Melalui SMS Kirim ke nomor Kirim ke nomor di bawah ini Sudah Ya Kalau misalnya Adik-adik lupa Atau masih mikir-mikir nih Apa jawabannya ya? Yaudah adik-adik jangan lama-lama Karena jawaban paling lambat Kak Iwan tunggu jam 12 siang Sekali lagi jawaban Kak Iwan tunggu paling lambat Jam 12 siang Nah adik-adik Nanti kalau misalnya Jawaban adik-adik benar Dan adik-adik mendapatkan hadiah Tentunya pasti senang ya Nah tentunya Adik-adik akan mendapatkan hadiah yang spesial Dari Salam TV Eh yang kemarin nih Yang benar Jawabannya apa ya? Penasaran? Ini dia jawabannya Sudah? Dan pemenangnya Ini dia Sudah? Oke Selamat kepada pemenang Dan yang pastinya Sekian dulu Berjumpa Kak Iwan Dan juga Luffy kali ini Selalu ketemu lagi di episode berikutnya Kak Iwan dan juga Luffy Amin undur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehari ini Selalu ceria Terhalat melihat Terima kasih telah menonton!